Intro Dalam rangka gebiar pelajar pelopor berlalu lintas tahun 2018 di Kabupaten Tebo, setelan tas Polres Tebo gelar kegiatan selama 3 hari dengan berbagai agenda kegiatan. Di antaranya adalah transportasi sehat merakyat, lomba mewarnai tingkat TK, lomba duta lalu lintas Kabupaten Tebo, lomba lagu pelopor, lomba cerdas cermat tingkat SMP, lomba cerdas cermat tingkat SMA, lomba senam, BBB12, gerakan lantas, lomba polisi cilik atau bocil. Di hari pembukaan pada Senin pagi dihadiri langsung oleh Wadir Lantas Polda Jambi, Kapolres Tebo, Bupati Tebo, dan Unsur Forkopimda. Sekaligus dilaksanakan Bukawes bersama diikuti komunitas sepeda di Kabupaten Tebo. Dimulai dari rumah dinas Bupati Tebo, finis timah Polres Tebo selanjutnya diisi kegiatan lainnya. Di hari kedua, selasa pagi dilaksanakan gerakan seribu helm dengan membagikan helm secara gratis. Turut dihadiri Bupati Tebo Sukandar beserta Unsur Forkopimda. Selain itu diisi kegiatan lomba mewarnai dan dilanjutkan kegiatan lain. Di hari ketiga merupakan penutupan kegiatan. Diisi dengan penampilan pocil atau polisi cilik, senam, lagu pelopor, band Sultan Polres Tebo, sekaligus pengumuman pemenang peserta lomba dan pembagian hadiah. Wakil Bupati Tebo Syahlan sangat mendukung kegiatan tersebut. Hal ini diungkap langsung di saat usai memberikan hadiah kepada peserta lomba. Turut hadir dalam kegiatan penutupan Unsur Forkopimda, Pabung Kodim 0416 Butik, dan Ramil Tebo Tengah, dan tamu undangan lainnya. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Triberata TV, Salam Triberata. Jambi, Mas Mulhadi, Triberata TV, Salam Triberata.